Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 4 Azzaid bin Haritsah Hari ini Bu Ade akan memberikan materi matematika Masih seputar pecahan Yaitu menyederhanakan pecahan Bisa dibuka LKS nya di halaman 3 ya Kita simak baik-baik Menyederhanakan pecahan caranya Membagi penyebut dan pembilang Dengan bilangan yang sama Lanjut kita ke contohnya Contoh soal 6 per 18 Kira-kira 6 per 18 ini bisa kita bagi Dengan angka berapa ya Jika kalian ingin menyederhanakan pecahan Kalian bisa bagi dengan Angka yang terkecil dulu Disini ada 6 per 18 Akan Bu Ade bagi dengan 2 per 2 Ingat ya Pembilang dan penyebutnya harus sama 6 dibagi 2 sama dengan 3 18 dibagi 2 sama dengan 9 Misi bisa dibagi lagi gak? Masih bisa Selagi masih bisa dibagi Kita bagi terus sampai sudah tidak bisa dibagi lagi Disini Bu Ade akan bagi dengan 3 per 3 3 dibagi 3 sama dengan 1 9 dibagi 3 sama dengan 3 Masih bisa dibagi lagi gak? Sudah tidak bisa 1 sudah tidak bisa dibagi lagi Oke contoh lagi Masih dengan 6 per 18 Disini Bu Ade akan memberikan cara yang lebih gampangnya Jika kalian tidak mau dibagi dengan angka yang kecil Oke sekarang kita bagi dengan angka yang lebih besar daripada angka 2 Dibagi dengan angka 4 gak bisa Angka 5 gak bisa Lanjut aja kita bagi dengan angka 6 per 6 Sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1 18 dibagi 6 sama dengan 3 Masih dengan hasil yang sama Jadi 6 per 18 ini pecahan sederhananya adalah 1 per 3 Terserah kalian memakai cara yang ke 1 atau yang ke 2 juga boleh Oke bisa dibuka LKSnya di halaman 3 Disitu ada tugas Silahkan kerjakan tugasnya Nanti dikumpulkan pada hari Jumat Dan akan Bu Ade koreksi Serta Bu Ade nilai Oke cukup sekian video yang Bu Ade bikin kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan kalian bisa mengertinya dengan mudah Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat mengerjakan Semangat ya